Intro Yo 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 what's up Sobat Juna Dalam sebuah pertarungan saling melukai adalah hal yang pasti terjadi ya guys Pertarung yang sedang berlaga akan menghabisi lawannya tanpa ampun kalau emang punya kesempatan yang memungkinkan Persis seperti pertarungan yang akan kita bahas kali ini Kedua pertarung bertempur begitu hebat Saat salah satu pertarung melukai rivalnya dengan keji, sang rival itu membalas dendam gak kalah mengerikan Duel menjadi salah satu pertarungan yang sayang banget kalau gak disimak loh Penasaran kan seperti apa keseruannya? Makanya tonton video ini sampai selesai ya Eits tapi tunggu dulu, buat kamu-kamu yang belum subscribe, jadikan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya Biar kamu terketinggalan video keren dan terbaru dari kita Oke ini dia pertarungan yang mengerikan versi Junaway Langsung aja yuk check you way Dua pertarung yang saling mengadukan nyawa di atas ring ini bernama Julian Jackson dan Harold Graham Jackson sendiri adalah petarung asal kepulauan Virgin Amerika Serikat yang berusia 30 tahun dan telah mengeleksi 40 kemenangan dengan satu kekalahan pada saat itu Jackson terkenal sebagai pemukul paling keras dalam sejarah tinju Potensi pukulan kerasnya menghasilkan beberapa KO yang mengesankan Nah kalau Jackson adalah orang dengan kekuatan melumpuhkan, Graham punya gaya dan keterampilan yang cocok jadi foilnya Dia adalah seorang kidal yang licin, cepat, pintar dan sulit untuk ditebak pergerakannya Petinju 31 tahun asal Inggris ini udah membuktikan kehebatannya dalam bertarung Ia berhasil mengoleksi 43 kemenangan dengan 2 kekalahan Keduanya adalah petingju yang sangat ideal untuk diadukan di dalam ring dengan kemampuan dan usia yang sama-sama hebat Oleh karena itu, mereka akan segera berhadapan di dalam ring untuk memperebutkan gelar WBC middleweight yang tengah kosong Tapi setahun sebelum pertarungan di gelar, Jackson sempat mengalami masalah di bagian matanya Dia baru aja menjalani operasi untuk memperbaiki retina yang terlepas dari kedua matanya Sebenarnya, bagian medis sangat mengkhawatirkan kondisi Jackson Tapi pertarungan tetap berjalan sebagaimana mestinya Sayangnya, duel tersebut berpindah tempat Awalnya akan digelar di Inggris, namun kemudian dipindah ke Spanyol Dimana ternyata, pada saat itu peraturan tentang tinju gak begitu ketat di Spanyol Dan kondisi mata Jackson gak bisa dijadikan alasan untuk mundur dari pertarungan Pertarungan Julian Jackson vs Harold Graham pun segera digelar tepat pada 24 November 1990 Bertempat di Torre Cuebrada, Hotel & Casino Benal Madena, Spanyol Duel dimulai dengan Harold Graham langsung memamerkan sikap agresifnya dan membawa Jackson ke sudut ring Tanpa basa basi, pukulan-pukulan kejam dilayangkan ke arah wajah dan tubuh Jackson Si pemukul keras mencoba membalas serangan Graham dengan tinju-tinju kuat yang mematikan Tapi dengan modal kegesitannya, Graham berhasil berkelit untuk menghindari pukulan maut rivalnya Dan saat pertahanan Jackson terbuka, Graham kembali masuk untuk mencecarnya ke sisi ring Graham terus menguasai ring dan mendominasi pertarungan sampai ronde pertama berakhir Setelah mengetahui kelincihan Graham dan menyadari betapa berbahayanya petinju itu Di ronde kedua, Jackson lebih berwaspada Di awal ronde, Jackson maju terlebih dahulu untuk mengukur jarak dengan rivalnya itu Tapi percobaan dominasi dari Jackson kembali digagalkan oleh umpan kiri yang jahat dari Graham Setelah upayanya segera berubah dengan cepat dan membuatnya berada di ujung tanduk Dan dengan kekuatan kecepatan yang mengagumkan, Graham datang bersama rentetan pukulan kejam Serangan pengecutkan itu membuat Jackson harus terjevit di taliring Jackson mulai terluka dan terlihat panik Serangannya menjadi kurang terarah dan meleset Di sisi lain, Graham sangat percaya diri dengan kemampuannya Dia selalu bisa menyakiti Jackson Sehingga membuat petinju itu mulai berkedip dan mengeringit seperti gak bisa menahan diri lagi Saat kembali ke sudutnya, terlihat jelas bahwa mata Jackson mulai membengkak besar Di ronda ketiga, Jackson mengikuti permainan Graham dan mencoba menekan petinju itu Tapi Graham terlalu gesit dan licin Dia mengitari ring sambil terus mengeluarkan jab kanannya Hal itu membuat Jackson kembali kesulitan untuk mengikutinya Dengan mudah serangan-serangan Graham terus mendarat di wajah Jackson Serangan itu membuat luka di mata Jackson semakin buruk Saat kembali ke sudut, dokter datang untuk memeriksa mata Jackson Dokter berkata kalau keadaan mata Jackson bisa menjadi lebih buruk kalau duel gak segera dihentikan Tapi Jackson gak bisa kalau harus menyerah begitu aja Petinju itu merasa buruk karena belum mendaratkan satu kukulan yang gitu Dan belum membuktikan kehebatannya di depan Graham Maka demi membalas kehancurannya di ronda pertama sampai ketiga Jackson memantapkan diri untuk melaju ke ronda keempat Di ronda ini Graham masih seagresif sebelumnya Petinju itu gak berniat untuk mengendurkan serangan sedikit pun Graham semakin menguasai pertarungan dan terus mendaratkan kukulan-kukulan untuk menghancurkan mata Jackson Tapi bagi Jackson gak perlu rematch untuk membalaskan dendamnya Terdiri juga sebuah kukulan dari Jackson mendarat sangat keras Kukulan itu benar-benar menjadi satu kukulan maut yang langsung menidurkan Graham di atas kanvas Mantap banget ya guys Dengan satu kukulan aja Jackson membalas untuk semua luka-luka di wajahnya Jackson pun berhasil memenangkan pertarungan dan membawa gelar kejuaraan WBC Middleweight Beating the count And Jackson really pulled that one out of the fire He was in trouble himself But when he did What a pile of punch that is And certainly Juliano Jackson Harold Graham caught me some good punch But I realised that the punches weren't as effective as I thought they would have been You know he stunned me a few times But I had my faculties together And I was just waiting for that opportunity When I landed my shot Nah itu dia pertarungan mengerikan antara Julian Jackson vs Harold Graham versi Junaway Gimana nih menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian Sampai jumpa di video Junaway berikutnya 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 Sampai jumpa di video Junaway berikutnya